Salah satu keutamaan, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka kita akan diberi ganti dengan yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti padamu dengan yang lebih baik. Maksud dari perkataan, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diberi ganti yang lebih baik dari itu? Ganti yang diberikan di sini beraneka ragam, akan tetapi ganti yang lebih besar yang akan diberikan adalah kecintaan dan kerinduan para Allah. Keterangan hati, keadaan yang terus mendapatkan kekuatan, terus memiliki semangat hidup, serta ridho para Allah Ta'ala. Nah, bentuk penggantian dari perbuatan meninggalkan sesuatu tersebut bermacam-macam. Seperti siapa yang meninggalkan sifat pelit, maka ia akan mulia di sisi manusia, dan ia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa yang meninggalkan sifat sombong dan memilih tawadu, maka Allah akan membuat ia meninggikan derajatnya di dunia. Kemudian, siapa yang meninggalkan rasa dendam dan mudah memaafkan yang lain, maka Allah pun akan menganugerahkan kemuliaan pada dirinya. Dan siapa yang meninggalkan penipuan dalam jual-beli, maka Allah akan mendatakan berkah pada usahanya. Nah, dari faidah tadi, kita bisa mengambil contoh lainnya. Seperti siapa yang meninggalkan pekerjaan yang haram, pekerjaan riba, atau profesi yang mengundang laknat Allah, maka Allah akan ganti dengan pekerjaan yang halal, yang lebih menenteramkan jiwa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.